Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam dialog hukum di Matabowo, program yang mengulas tentang permasalahan hukum dan kabar-kabar hangat terkini dilihat dari hukum tentunya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi, siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Sundarno Edwi Bowo, S.H.M. HUM yang lebih biasa kita keren dengan sebutan Cak Bowo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik, gimana? Kabar baik, gimana nih? Keren sekali hari ini. Hari ini adalah hari yang merupakan bahagian setiap penangkapan semua itu kena ada mata-mata. Mata-mata itu adalah ketika mata dibuka, nah ini hukum jadi terang-benerang. Ketika ditutup, kan selama ini hukum gelap, labu. Nah, sekarang banyak ketangkap-ketangkap semua ada interpainnya nih. Jadi KPK ini menangkap semua hubungannya dengan dinas, DPR yang berhubungan dengan keuangan negara ini ketangkap semua. Maka, nah ini kan menjelang lebaran. Nah, saya mengucapkan dulu, mbak. Selamat hari lebaran ya. Duh Fitri, maafan dari batin. Nah, ini setelah ini jangan sampai nanti puasa ketangkap. Setelah lebaran ketangkapan lagi. Nah, oleh kena itu saya harap untuk teman-teman selaku penyelidikan negara, sebagai pejabat negara, ini harus diharap. Dikarenakan KPK ini sudah mengantongi. Ketika dibuka semua, ya, ini sebetulnya hanyalah, tahu ya, waktu. Hanyalah, ini gini, mbak. Jadi, di kepala dinas-kepala dinas semua itu, SKPD semua ini, ya tahu, DPR-DPR ini, Hanyalah waktu. Saya betul-betul sudah tahu ini. Siapa-siapa tahu. Nah, tuh. A, B, C, sudah tahu semua. Anggalanya berapa dibuka. Kenapa? Kenapa kena kerugian negara ini semuanya begitu dikorupsi, sehingga persoalannya jadi negara jadi miskin. Negara ini juga miskin. Kenapa miskin? Kena, ada faktor, ada korupsi. Nah, kalau sudah korupsi-korupsi ini, jadi bagaimana kalau dulu ini, sekolah ini kan gratis. Sekarang sekolah menjadi membayar, kena korupsi-korupsi. Nah, ini. Imbasnya. Imbasnya. Kesejahteraannya tidak ada. Nah, akhirnya kalau kesejahteraannya tidak ada, pendidikan tidak setel. Pendidikannya ini kasihan Indonesia ini. Maka inilah, perlu adanya pemberantasan korupsi, sehingga baik rekan-rekan, teman-teman, sekarang harus diharap. Sekarang harus bekerja dengan ikhlas. Karena sudah dapat gaji. Jangan sampai nantinya gaji, gaji, gaji. Nah, ini nantinya apa? Akhirnya menjadi saat ketangkep. Ketangkep bagaimana? Hancur semua. Karir hancur, keluarga hancur, anak hancur, semua. Kenapa? Karena orang tidak tahu. Jadi sudah ada imit bahwa korupsi itu ada sesuatu yang tidak baik. Karena ini berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kewenangan kekuasaan. Jadi ini diantisiwasi ya. Jadi teman-teman yang sekarang tertangkep semua ini, jadi harus... Instrupeksi gitu ya. Instrupeksi. Yang kemarin-kemarin gimana? Bertaubat, bertobat, bertobat. Apa? Yang kemarin-kemarin gimana kok bisa sampai seperti itu? Sepertinya sudah tahu. Gelap mata. Sudah tahu. Ya tadi gelap mata, makanya banyak mata-mata. Matanya dua-dua lah. Ini ada hati-hati. Nah, ini sebetulnya kasihan juga sama yang lain ya. Khususnya memang politik ini ya, politik itu mahal sekali. Jadi kalau hubungannya dengan pros politik itu mahal artanya. Contohnya kalau jadi DPR, ternyata ujung-ujung yang ketangkep pasien juga. Nah, oleh karena itu setelah lebaran ini semua harus diharap. Jangan sampai nantinya hal-hal yang dulu ini sebagai cambuk. Hal yang ketangkep-tangkep dan cambuk ya, yapa-yapa ini sudah merupakan satu bagian dari prosyukum, Mbak. Tapi Mas, sekarang KPK lagi gencar-gencarnya loh, Cak Bowo. Itu Allah-Allah lagi menunjukkan taringnya. Taringnya. Sekarang itu bahwa hal-hal yang melanggar hukum, sudah pasti langsung kejaring OTT seperti itu. Kenapa sih kok sekarang KPK-nya lagi gencar-gencarnya Cak Bowo? Ya. Apakah lo kan ditarget memang? Bukan ditarget. Dikarenakan sekarang KPK nggak melihat bahwa gambar melihatan. 45 juta, 50 juta ini ketangkep. Jadi kalau sudah hubungannya dengan OTT, sudah nggak bisa gerak. Dikarenakan tidak ada klasifikasi. Di dalam tindakan korupsi, berapa sih klasifikasinya? Kalau OTT kan nggak ada kan? Satu rupiah pengantar OTT ketangkep, maka hati-hati. Ketekal ya, seperti itu ya. Ya, kecuali kalau OTT ini ada klasifikasinya, ukurannya lah. Ini nggak ada ukurannya, memang hati-hati. Jangankan 25 juta pun bisa. 20 juta bisa sekarang ini, jamannya memang untuk subterapi bagi pejabat-pejabat ini. Sehingga nantinya rakyat, masyarakat bisa nantinya kembali lakikan dulu ya. Bisa sekolah nggak bayar SD, SMP, SMA sekarang. Saya juga teringat ini. Kenapa, Pak? Teringat apa? Saya nangani jahe sakti dan pratika. Padahal itu bayar yang murah. Iya. Kena kesombongan dari pihak-pihak dinas. Untuk apa? Ini nggak agritasi. Menggir, menggir. Eh, sekarang dulu itu memang bayar yang murah. Tapi kena nggak agritasi, kurang ejen ini, ini. Sombong. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya dibuang semua. Tapi saya tangani. Ternyata apa? Ternyata saya pikir setelah bayar ini, ya. Akhirnya apa? Akhirnya bayarnya murah. Setelah ini semua sekolah-sekolah ini swasta, akhirnya nggak bisa sekolah. Orang dulu bisa sekolah. Murah, sekarang nggak ada. Nah, sekarang kembali lagi. Nah, inilah. Maka dengan demikian perlu antisipasi bahwa memang sekolah ini, Indonesia ini, ketika saya ini, jamannya telanjang sampai sekarang ini loh, ya. Sekolah bayar. Sekolah bayar. Jadi, nggak bisa seperti itu. Maka ini penting sekali bagi nantinya pemerintah, supaya kembali lagi. Ada tiga hal tadi, sumber daya manusianya, SDM-nya ya. SDM-nya berhubungan dengan pendidikan setel. Kemudian, bisa seperti itu, kesejahteraannya, ya, toh, itu harus dipenuhi. Kemudian, pengelasan tindak pindahan korupsi ketika jadi pejabat itu, jangan sampai ada misi-misinya, ada motivasi, ada niat offsetnya, bahwa nanti jadi pejabat sampai jadi korupsi. Nah, ini seringkali. Padahal itu sudah ada fasilitasnya, ada rumah, ada sebagainya. Ini sebetulnya apa? Ya. Terlalu. Benar, terlalu. Kayak Bang Roma, ya? Iya, terlalu. Tidak kelewatan. Terlalu. Jadi, sudah terlalu. Terlalu inilah nanti. Akhirnya apa? Biasanya hidup mewah. Iya. Kecukupan. Tidur di AC, di hotel. Akhirnya apa? Akhirnya kena perudiu. Hotel perudiu. AC tidak ada. Semua tidak ada. Akhirnya apa? Akhirnya oleh Allah. Oh, oleh Tuhan, kenikmatannya di jabut semua. Karena itu tadi. Kelakuannya. Jadi orang gempo. Oh, bukan gempo. Gento. Ya, itu. Jadi seperti itu. Maka, saya harap kalau sudah jadi pejabat itu, ingat ya. Yang bawa-bawa ini. Ya. Seperti sekarang ini, aromanya ini hijau fitri. Oh, iya. Lebaran ini. Semua ya. Dapat lebar, bayangkan orang. Seperti itu. Tapi, Alhamdulillah. Lebaran tidak? Lebaran. Alhamdulillah. Mudik, mudik, mudik. Mudik saya. Iya. Saya mudik itu? Saya? Iya. Kalau lebaran, tem-tem-tem duit. Oh, Alhamdulillah. Amin. Ya, tahu ya. Tahu ya, Pak? Iya, iya. Tebar uang ya, toh. Kata tebar senyum. Senyum juga, toh. Senyum juga, toh. Senyum juga, toh. Iya. Tapi senyum tidak manis. Tebar uang. Buka seperti yang lainnya. Kata tebar. Eh, kalau saya tebar uang ikhlas. Tapi yang penegak-penegak hukum itu, ya toh. Tidak pameri. Senengahnya. Kalau ada apa-apa, beres. 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 Ini. Oke, oke. Kita akan beri sebentar ya, Cabawang. Dan, Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Terima kasih.